Intro Halo Sobat Tani sekalian, inilah podcast Omikia Lai Logo Penyuluh Pertanian di BBTP Balai Bantan, Nusa Tenggara Denggul Selamat menyaksikan Ayam Kampung Unggul Balai Bantan atau Ayam KUB merupakan rumpun baru ayam lokal hasil penelitian Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor dan mulai dikembangkan di BBTP Balai Bantan, Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2015 yang diawali dengan pemeliharaan sejumlah 100 ekor Dari cikal bakal tersebut, penyebaran ternak ayam KUB tersebut telah dilakukan di berbagai tempat di Provinsi NTT pada berbagai kelompok tani yang ada yang diawali dengan pemekalan melalui penyuluhan ataupun bimbingan teknis atau BIMTEK Nah, dikatakan ayam kampung unggul Balai Bantan berarti ada keunggulan-keunggulan tertentu jika dibandingkan dengan ayam lokal biasa atau ayam kampung biasa Nah, ada pun keunggulan-keunggulan tersebut adalah antara lain kemampuan untuk bertelur setahun bisa mencapai rata-rata 160 sampai 180 butir per ekor per tahun memiliki bobot badan umur 20 minggu atau kurang lebih 5 bulan berkisar 1-2 kg sampai 1,6 kg dengan umur bertelur awal sekitar umur 20-22 minggu atau 5-5,5 bulan itu keunggulan-keunggulan daripada ternak ayam KUB ini Nah, sekalipun memiliki keunggulan tersebut namun dalam kenyataannya bahwa suatu budaya ternak termasuk budaya ternak ayam KUB itu sesungguhnya keberhasilannya sangat tergantung pada berbagai faktor Nah, selain faktor pakan, kandang, pemeliharaan kesehatan maka tingkat kematian atau mortalitas ternak juga mempengaruhi keberhasilan usaha budaya ayam KUB tersebut Sekalipun tingkat mortalitasnya rendah namun beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran yakni faktor penyebab terjadi mortalitas dan upaya penanganannya perlu kita ketahui bersama sehingga dapat menekan terjadinya mortalitas tersebut Oleh karena itu, mari kita dengarkan diskusi berikut ini yang akan membahas tentang faktor-faktor penyebab mortalitas dan upaya penanganannya yang sudah dilakukan oleh tim pengembangan ternak ayam KUB di BPTP Balik Bantan, Nusa Tenggara Timur Selamat mendengarkan Baik, Sobat Tani sekalian bersama saya sudah ada tim tim pengembangan ayam KUB di BPTP NTT ini ada Ibu Dr. Sofia Rapnawati beliau adalah peneliti peternakan kemudian ada Ibu Insinyur Ati Rubiati MSI juga adalah peneliti ada Ibu Insinyur Medokot MSI beliau adalah penyuluh penyuluh peternakan dan ada Pak Januar Akhadri SPT MSC beliau adalah peneliti peternakan nah, sesuai dan topik kita ini adalah tentang ayam KUB tapi kita lebih fokus kepada mortalitas 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 ayam KUB nah, beliau-beliau ini sudah berpengalaman dalam pemeliharaan ayam KUB pasti punya pengalaman bagaimana ya mengatasi mortalitas ini nah untuk Ibu Sofi ya pertama kira-kira seperti apa mortalitas itu Ibu Sofi penyebabnya apa saja sebetulnya yang ada di pemeliharaan ayam KUB ini baik jadi penyebab mortalitas pada ayam KUB mungkin bisa disebutkan satu persatu yang pertama untuk DOC tingkat mortalitas pada DOC ayam KUB lebih banyak disebabkan sesuai dengan pengalaman kami di BPTP NTT pada saat umur 0 sampai 2 minggu itu sekitar 10 sampai 15 persen tingkat mortalitas terjadi pada DOC MKUB lebih banyak disebabkan karena faktor penyinaran faktor suhu ruangan yang tidak mencukupi atau kurang mencukupi untuk kebutuhan DOC itu sendiri lalu lalu kalau tingkat kematian atau mortalitas pada umur satu bulan sampai dengan umur menjelang produksi bertelur itu lebih banyak disebabkan kita bicara bukan masalah penyakit dulu ya kita bicara soal mortalitas disebabkan karena faktor populasi populasi kerapatan populasi di dalam kandang yang kurang yang tidak terlalu yang terlalu padat sehingga menyebabkan si ayam KUB itu saling mematuk atau kanibalisme itu juga salah satu penyebab kematian pada ayam KUB yang ada di BPTP nah untuk mengurangi atau untuk mengatasi kanibalisme ini kita biasa memberikan pakan hijauan daun-daunan atau kita juga bisa memisahkan apa mengurangi kanibalisme itu dengan memisahkan yang menjadi korban untuk dipisahkan di kandang terpisah seperti itu oke baik terima kasih Ibu Sofi tadi ya mortalitas itu bisa terjadi di pada masa DOC tadi ya seperti dijelaskan juga ketika dia sudah dewasa itu kanibal itu terus mungkin ada penyebab lain ya selain itu Ibu mungkin ada tambahan penjelasan lagi menyangkut di masa DOC ini Ibu Ati mungkin baik pun Nike kalau omong tentang ini DOC yang kematian yang terjadi karena disebabkan oleh suhu salah satu karena tidak optimalnya suhu mungkin suhu yang optimal diperlukan misalnya kita pakai pingiran lampu sebagai pengganti indukan itu kita biasa pakai bola lampu yang 100 watt untuk lampu pijar itu yang 100 watt kalau sudah suhunya bagus kita lihat kondisi ayamnya apabila sudah bagus normal suhunya berarti kita lihat kondisi ayamnya akan menyebar celuruh kandang itu indikatornya kita lihat disitu kalau suhunya masih kurang akan mengumpul pada di bawah lampu sinar itu kalau terlalu panas dia akan menjauh dari lampu jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi memang mortalitas itu dari Ibu Sofi bahwa memang terjadi dari sejak DOC mortalitas itu karena pengaruh tadi kepadatan jadi kita memang harus mengatur populasi di dalam kemudian kita harus mengatur suhu karena memang bawaan ayam KUB ini kan seperti mereka harus memiliki apa ya dari induk itu ya seperti itu jadi harus ada pemanas atau untuk penerang mereka ya untuk pencahayaan seperti itu ya kemudian kira-kira tadi memang sudah dijelaskan juga ya indikatornya bahwa kalau cukup berarti mereka akan menyebar secara merata mungkin Ibu Medo bisa menjelaskan kira-kira selain selain itu apa yang harus kita lakukan untuk apa mencegah misalnya kan gini kan kita disini nih daerah kita ini kan pasti selalu sering lampu ini padam ya selama ini kita mengharapkan lampu PLN tapi kan sering terjadi pemadaman kira-kira apa yang dilakukan di tim ini terima kasih Ibu Nike memang kalau lampu listrik tidak ada kami khususnya di PPTP selalu menggunakan genset cadangan sehingga kalau lampu mati langsung dihidupkan lampu tetapi kalau di petani barangkali kita bisa buat lampu Teplo atau lampu Petromax atau lampu TOEK yang mana yang bisa digunakan tetapi barangkali perlu diperhatikan cara meletakkan lampu itu jangan sampai bukan mati karena kedinginan tetapi mati karena terbakar anak ayam itu sendiri sehingga bisa dari luar kandang barangkali pemanas itu diberi jadi ada beberapa lampu barangkali sehingga bisa panas selain tadi Ibu Ati menjelaskan bahwa selain lampu terjadinya mortalitas itu bisa juga dari makanan dan minuman yang kita memberinya kurang atau tidak mencukupi kebutuhan dari ayam itu sendiri oke baik saya tertarik dengan tadi yang disampaikan juga dari Ibu Sofi tentang kanibalisme itu ya itu terjadi pada umur dewasa apa yang menandakan bahwa itu sudah ada terjadi kanibalisme di dalam dan bagaimana dengan kalian terima kasih untuk pertanyaannya tanda-tanda ayam yang terkenal kanibalisme dari badannya ada bekas patokan ayam jadi ada darah keluar darah kemudian biasanya di bagian badan atau ekornya itu kemudian bulunya dia rontok setelah itu apabila sudah timbul gejalanya itu kita pisahkan ayam yang sudah menjadi korban itu ke kandang karantina kemudian kemudian yang lain lagi jangan sampai dalam satu kandang itu populasinya terlalu banyak lebih jadi kita batasi dalam kita ada standarnya di BPTP NTT kandangnya jadi satu meter itu untuk 7-8 populasi ayam dewasa baik tadi sudah dipisahkan ya dari ruang khusus yang sudah terkena pakot misalnya dari ayam yang gaya oke baik terima kasih untuk informasi ini saya kira ini penting ya untuk selamat baik tapi sebelum kita menunggu sesi ini mungkin ada hal-hal yang ingin ditekankan lagi dari bapak ini semua untuk tani-tani iya baik terima kasih sobat tani semuanya ibu onika jadi pada dasarnya kalau kita ingin memelihara ayam KUB pertama yang harus kita perhatikan adalah untuk kandang DOC untuk kandang DOC perhatikan pemanasnya perhatikan apa lampu lalu suhu lalu jangan lupa juga dengan pakan pakan yang cukup air minum yang cukup nah kalau DOC ini kan masih memerlukan vitamin jadi kita harus setiap hari kita harus berikan vitamin lalu menjelang dewasa menjelang umur dua bulan sampai menjelang periode bertelur jangan lupa juga kita melakukan pemotongan paruh untuk mengurangi kanibalisme yang sudah kita bahas tadi lalu tambahkan sedikit bahan-bahan hijauan untuk mengurangi kanibalisme dan tolong perhatikan juga kepadatan kandang tadi sudah disampaikan bahwa untuk satu meter persegi itu cukup untuk dipenuhi oleh 7 sampai 8 ekor ayam KUB dewasa mungkin itu saja terima kasih baik Sobat Tani sekalian demikian yang dapat kami sampaikan untuk episode kali ini yaitu mengenai mortalitas pada ternak ayam KUB dan penanganannya terima kasih Ibu Dr. Sofia Ibu Ati Ibu Medo dan Pak Januar terima kasih banyak untuk informasi ini sampai jumpa dan salam inovasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati